Inilah Galeri Kohinur. Siapa yang tidak mengenal toko perhiasan yang berada di Jalan Sulawesi dan Pasar ini? Setiap harinya, toko ini tidak pernah sepi dari kunjungan para pecinta perhiasan emas. Untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan yang lebih maksimal kepada pelanggan, Galeri Kohinur kembali membuka cabangnya yang kedua, yakni New Galeri Kohinur. Lokasinya tidak jauh dari toko sebelumnya, yakni terletak di Jalan Sulawesi nomor 80 Denpasar. Mengusung konsep kekinian, New Galeri Kohinur hadir dengan tampilan yang lebih fresh dan elegan, dengan target utama generasi milenial. CEO of Galeri Kohinur, Ovi Jiwaji mengatakan, Di toko ini tersedia perhiasan emas kuning hingga logam berbagai model, mulai dari anting, gelang, kalung, hingga cincin dengan beragam desain. Dengan dibukanya toko Galeri Kohinur kedua ini, diharapkan dapat memenuhi kepuasan pelanggan dan mempermudah pelanggan dalam berbelanja. Saat ini, harga emas berkisaran Rp660.000 per gram. Dan dalam rangka grand opening toko baru Galeri Kohinur, mini grand prize disiapkan bagi pelanggan setia. Di antaranya promo September, Oktober Surprise atau SOS, dengan hadiah utama uang tunai sebesar Rp2,5 juta. Dengan konsep desain yang baru, ya jadi tetap dengan anak muda temanya. Di sini konsepnya new design, jadi kayak barang-barang modelnya lebih ke anak muda gitu. Jadi lebih elegan ya, pasti anak muda kan gak suka yang terlalu besar-besar, jadi kita beratnya pun kita sesuaikan untuk yang harganya lebih ekonomis lah, terus modelnya juga yang lebih simpel. Harapan kami pastinya dengan adanya toko baru ini, mempermudah customer dan meningkatkan rasa kepuasan customer belanja di toko baru, jadi gak perlu saling tunggu dan saling sikut. Karena kami ada dua toko yang sama, bahkan letaknya memang sengaja kami buat berdekatan. Secara operasional semua fungsi kedua toko sama. Syaratnya yakni belanja Rp3 juta, dan member Galeri Kohinur akan mendapatkan satu kupon mini grand prize yang akan diundi secara online dan live streaming Instagram pada 31 Oktober 2022 mendatang. Permana Dewi, Sang Putu Ariyasa, Kompas TV, dan Pasar Bali. Terima kasih.